Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Kiki Rizky oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan semoga kalian senantiasa sehat selalu oke masku sesuai janji di video saya kemarin ya masku ya di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman atau sharing ilmu tentang water pump PCX 160 atau Vario 160 baik itu ADV 160 karena di tiga motor ini basic water pumpnya itu sama semuanya ya masku ya ini adalah water pump punyanya PCX 160 ya tapi ini sebenarnya untuk PNP ya untuk Vario 160 dan ADV 160 itu sama ya masku ya oke tanpa basa-basi ya lanjut ya untuk sirkulasi langsung aja ya untuk sirkulasi disini air radiator ya ini kan dari radiator ini dari radiator ya dari radiator atas ini dari radiator bawah masku ya ini kalau posisi dingin atau suhu kerjanya burung optimal ini masih diputar di area sini dan ini adalah termostatnya ada disini ya masku ya untuk water pump PCX 160 ini ada kelebihan sedikit ya masku atau perbedaan sedikit karena apa disini ada sensor ECT nya atau sensor engine coolant nya nah sensornya ada di bawah sini ini biasanya dipakai kalau untuk basicnya IACP ya atau apa namanya udah nggak pakai itu setelah nangin-nangin masuk ya atau udah bisa nyetel sendiri untuk perbandingan bahan bakarnya masku ya untuk ini adalah termostatnya termostatnya tetap pada bagian sini terus ini ada tambahan sedikit sensor ECT nya ada disini ini untuk ngelepas water pump nya ini juga cukup simpel ya dan kita cukup ngelepas tiga baut ini ada tiga baut ukuran 10 agak panjang ini memang sengaja saya lepas biar lebih mudah ya untuk menjelaskan untuk water pump nya sendiri digerakkan oleh no kenas ya ini adalah silinder headnya dan ini adalah no kenasnya nah disini bisa kalian lihat ya ini ada cowokan ada cowokan kecil ini nanti masuk di water pump nya ini ini adalah water pump nya dan ini ada sil nya juga ya ada pos nya juga untuk apa namanya biar pasangnya nggak mingseli atau nggak kenceng nanti cowokannya masuknya disini masku ya ini diputer di dalamnya ada kipas dan sil mekaniknya ada di dalam sini ini saya enggak bongkar ya masku ya soalnya kalau bongkar ya harus nganti silnya ini untuk silnya saya enggak punya masku ya jadi saya terangin sedikit saja masuk ini ini sekitar sharing aja jadi posisi kalau belum maksimal maksudnya belum suhu kerjanya belum maksimal ini air radiator cuma diputer di silinder headnya ini aja dan posisi termostat belum ngebuka ya masku ya jadi dari silinder head cuma diputer aja disini dan masuknya ini adalah lubangnya ini masku ya ini adalah lubangnya tembusnya di sini masku tembusnya di sini nanti masuk ke sirip-sirip yang kecil-kecil ini dari sirip-sirip yang kecil-kecil ini masuk ke silinder bloknya dari silinder bloknya ini kan kalau tipe yang lama kan ada lubang keluarnya ya di silinder bloknya tapi di tipe PCX 160 ini ada saluran pembuangannya sendiri di sini ikut di silinder headnya jadi menurut saya lebih simple dan lebih efisien ya masku ya soalnya air ada termasuk dari silinder kop terus masuk ke silinder blok dari silinder blok langsung dibuang lewat silinder kopnya tadi sirkulasinya seperti ini gambarannya sret 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 nah seperti itu ya masku ya untuk sirkulasinya tapi pada saat posisi termostat udah sudah membuka full ya masuk ya kalau belum membuka full ya otomatis pasti di sirkulasi di atas saja soalnya dari sini masuk sini ya kalian kalikan ini belum maksimal ya untuk kerjanya suhunya belum di atas 80 derajat kalau suhunya di atas 80 derajat atau mencapai 100 derajat lebih sedikit ya 105 itu dianya udah ngebuka ya termostatnya udah ngebuka dan akhirnya dari way dari radiator masuk ke water pump masuk sini diputer meninginkan silinder kop dan silinder blok oleh silinder kop dibuang kembali lewat sini dan ini dia ya untuk kelebihannya waterpumpnya di BCX 160 atau vario 160 di sini ada sensor ect-nya atau sensor suhu mesinnya nah sensor suhu mesinnya seperti ini masuk ya ini langsung bersentuhan dengan air radiator jadi lebih akurat untuk sistem pendinginannya untuk kalian yang mempunyai trouble ya ini saya ngebahas tentang trouble nya ya kebanyakan ada yang ngeluh ada remesan pada bagian covernya bawah ini nah ini sebenarnya penyebabnya dari apa Mas sebenarnya ya cuma dari ganti seal covernya aja masku yang remes masku ya untuk permasalahan seperti itu ya cukup ganti seal covernya aja udah beres masku ya terus banyak juga yang nanya Mas ini kan enggak ada saluran pembuangannya ya masku ya untuk melihat di waterpump ini apakah masih bagus atau enggak jawabannya ada loh masku ya jawabannya ada di bagian bawah sini masku nah bisa kalian cek ya ini ada jalur ini ada jalur nah sebenarnya adalah saluran pembuangan untuk air radiator masku seandainya seal mechanical kalian rusak atau udah waktunya ganti itu remesnya enggak langsung masuk ke dalam masku tapi lewat pembuangan ini apabila pembuangan ini terbuntu atau dibuntu ya otomatis air radiator nggak akan bisa keluar ya dari sini tapi langsung masuk ke dalam mesin nah ini malah akan lebih bahaya masku ya jadi sebenarnya untuk saluran pembuangannya ini adalah indikator masku ya indikator waterpump kalian masih bagus atau enggak ya masku jadi seperti itu ya sedikit penjelasan untuk cara masangnya sendiri juga cukup gampang kok masuknya cukup kalian paskan aja paskan di silinder headnya ini kan udah ada bos bosannya ya masuk ya atau double pin double pin ini fungsinya untuk meluruskan biar enggak terjadi miring atau mingseli pada saat pemasangan dan untuk silnya ini juga sebenarnya harus ganti ya masku ya kalau udah dibongkar seperti ini silsil seperti ini harus diganti dan sil di atas ini kan ada silnya ya masku ini ada sil nah ini harus diganti juga kalau seandainya nggak diganti ya takutnya nanti bocor masku ya soalnya silnya nempelnya langsung disini ini harus baru intinya hasilnya pengalaman saya kalau enggak ganti ya ada rembesan sedikit masku ya di sini soalnya ini langsung hubungan sama air radiator dan tekanan air radiator oke masku cukup simpel ya untuk penjelasannya kali ini dan jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng agar kalian gak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Kiki Rizky dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat Oke masku sekian dulu ya video dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya selamat menikmati